hai oke kita lanjut kembali materinya di materi kali ini kita akan membuat garis dindingnya kita sudah membuat kusen dan jendelanya kita akan cek satu persatu dulu Oke ini sudah benar sudah benar ini kita putar lagi ini posisinya terbalik ini saya mirror ya kesini yes Oke ini sudah cocok Hai ini juga terbalik posisinya saya mirror ya klik disini kemudian klik disini dia lurus yes Oke posisinya seperti ini yang cocok sekarang kita akan membuat garis dinding ya saya akan membuat layer laner ke layar non-new layer air es dinding karena akan RS dinding eh RS dinding color nya ke warna merah saya akan pilih merah 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 oke jenis garisnya agak tipis kira-kira 0,05 aja ya oke sudah seperti ini aktifkan KRS dinding baik sekarang kita akan membuat multiline style dindingnya saya ketik ML st ya saya buat baru ini ya kita nama akan dinding ya dinding dan continue baik ini saya centang juga saya centang supaya tertutup ujungnya saya tambahkan disini eh 0,4 ya supaya ada empat garis łex ada blasteran dengan batu batanya ini masuk ke dalam ini warnanya saya ke koning help saya tambahkan lagi satu minus 0,4 ya sungguh 4 setempat anggrennya elo sama ya part ini Hai köden oke sudah ada dinding set karen oke cara buatnya ketika jml eh kemudian j pilih zero kemudian telah zero skala skalanya ini kita buat 150 ya karena ini selesai 60 ya saya buat 160 pasang di tengah sini oke kalau ini sudah terpasang ini juga eh tinggal di-entrain-entrain untuk memanggil ulang ya kita buat semua seperti ini ini juga jadi ini semua ada dinding ke sini juga oke silahkan dibuat garis dindingnya varian warnanya bebas eh kita bisa memilih terserah warna apa saja kita oke ini ada kesini ya ditinggal enter untuk akhir-akhir enter lagi memanggil ulang tinggal di-enter lagi oke saya udah begini ini juga oke pastikan semua sudah ada garis dindingnya ini ke sini oke ini peristirannya sudah oke sekarang untuk dinding batas belakang saya gunakan standar aja dulu ya saya gunakan standar saya kembalikan ml style ke standar yang standar aja saya oke bisa kita oke nah sekarang multi lain kemudian kita buat dinding batas seperti ini dan justifikasi ini dan justifikasi ini dan justifikasi ini dan justifikasi ini ada dinding batas nanti coach multi lain style ya mlst standar set current oke multi lain justifikasi ini kemudian zero sekalanya saya buat 150 oke oke kita buat jadi batas seperti ini ini juga ada dinding batas kemudian disini kedepan oke baik nantinya disini juga kita akan buat taman sih rencananya ini saya eksplot kita coba dulu ini coba kita objek 150 ke dalam objek seribu 500 kita akan coba merencanakan tanah terlalu juga atau teraja 1000 seperti ini ya coba kita buat lagi poli lain Oh sorry multi lainnya lain ke sini kita buat kesini sejajar dari dalam ya untuk disini ini juga sejajarkan seperti ini oke ya kira-kira seperti ini untuk taman nantinya oke sudah kelihatan baik oke sudah jadi nanti ini tinggal diberi garis dikasih arsiran ya kita matikan eh pas bangunan kita matikan lampunya oke sudah mati ini kita kasih arsiran pastikan aktif di layar arsir enter arsiran dinding kita pakai AN132 paling atas sekali ini sudah berat ini oke paling atas kita n132 oke klik disini sekalanya kita rubah ke 250 ya kira-kira seperti itu ini juga kalau kita kasih arsiran oke ini tinggal diarsir supaya kita punya dena kelihatan rapi indah dan seterusnya Oke sudah diarsir kita aktifkan kembali as bangunan oke sudah Hai tugas ini baik di video berikutnya kita akan memberikan dimensi Oke bye-bye